Hi girls, saya Daniela Riyadi. Saya akan main nggak pernah atau pernah atau nggak pernah di cewek banget.id Pernah atau nggak pernah berjeblok cinta segitiga? Kayaknya nggak pernah deh. Jajar genjang sih pernah. Kalau segitiga gue nggak pernah sejujurnya. Nggak pernah nggak pernah. Kalau pernah atau nggak pernah pakai baju kebalik tapi sadarnya lama. Oh itu pernah, sering. Gimana tuh gimana? Ada yang paling nomornya belum? Karena sering jadi kayaknya udah mulai lupa. Biasanya sih bukan baju sih, lebih ke celana dalem. Kalau celana dalem, ya bener. Loh jangan kita tahu lo dip, lo pernah juga kan. Semua orang masih pernah pakai celana dalem kebalik. Dan saya sebagai orang Jawa, saya merasa apapun yang saya pakai terbalik itu namanya saya mau dapat duit yang banyak. Jadi saya ubah perspektif lucu itu menjadi hal yang faedah. Baik. Biasanya kalau lagi nginep di rumah temen, nggak bawa celana, pasti pakai celana dalem kebalik. Oke. Tanpa sadar. Kalau pernah atau nggak pernah nangis pas nonton film atau dengar lagu? Pernah. Kalau nonton film sering banget. Kalau dengar lagu, pernah beberapa kali. Tapi kalau nonton film tuh jauh lebih sering kayak film apapun sebetulnya, drama sekecil apapun. Aku mudah banget nangis orangnya kalau nonton film. Apalagi Lion King ya, kayaknya semuanya nangis sih. Kalau terakhir nonton film apa sih? Terakhir tuh nonton dokumentasi kucing. Gitaauin gue sama Indah. Nonton dokumentasi kucing dan ada dua perspektif gitu. Dia tuh orang Korea, yang satu cowok ini, dia tuh videographer, sedangkan yang satu ini photographer. Dan si videographer ini bikin video kucing, gara-gara si fotografer ini foto-fotoin stray cats di sana. Yang mana cerita-cerita kucing liar itu kan macem-macem ya. Ada yang mati kelindes, dan itu yang membuatku sedih. Karena lebih ke ternyata masih ada seniman-seniman gambar yang menganggap kehidupan kucing liar itu sesuatu yang beautiful gitu. Kalau lagu terakhir nanya? Lagu... Entah mengapa, saya setiap kali denger lagu Secret Garden itu dari Bruce Springsteen, saya selalu menangis. Mungkin karena... Karena itu mengingatkan saya akan... Saya yang kekanak-kanakan kayaknya ya mungkin. Masih soal lagu, tapi beda lagi ya. Kalau ini soal lagu yang mau sudah ngerilis di Bisa ceritain sebetulnya lagu Batas ini kayak gimana? Lagu Batas ini itu... Lagu ini dibuat oleh saya dan Lava. Liriknya dibuat oleh Hasif. Kita percaya Hasif karena dulu dia jurnalis. Kita ingin membuat lagunya supaya tidak terlalu... Apa ya... Tidak terlalu putis gitu. Kita ingin buat lirik yang lugas dan sepertinya saya tidak bisa membuat lirik itu. Maka kita ajak Hasif. Dan dia bisa menyalurkan keseniannya dia di dalam lirik. Dan juga kita ajak juga Eko dari 3 pagi dia main gitar akustiknya di dalam lagu itu supaya terdengar... Lebih apa ya... Lebih arif gitu lagunya. Kearifan lokal dan... Berjumpa dengan Ivan Bram dan juga Pak Iman yang mempercayakan kita untuk buat lagu itu. Untungnya saya senang karena tidak ada intervensi terhadap karyanya itu sendiri. Jadi... Dari cerita filmnya KKN di Desa Penari itu pun juga viral sekali. Jadi menurut saya kayaknya ada hal yang bagus dari... Biasa kan kalau viral kan PC-an ya gitu. Cuman... Bagaimana kalau kita... Saya senang untuk bekerja... Untuk berada dalam project dimana... Saya membuat karya yang menurut kita sendiri... Kalau dari segi musik itu bisa dibikin seperti ini gitu. Hal-hal yang viral. Itu sih... Orang lebih gitu. Baru lagi pikirnya ya. Yes. Pernah atau nggak pernah... Ketinggalan pesawat atau peta? Pernah. Kayaknya sering ya. Oke ya sering. Tapi kalau misalnya manggung nggak pernah. Tapi... Kalau... Misalnya aku lagi ke bandara sendirian... Itu... Selalu lebih tepatnya. Nggak pernah nggak. Jadi aku akan beli tiket... Dan entah kenapa aku... Tidak pernah belajar dari hal itu. Udah bangun pagi... Tapi... Ada aja yang bikin... Kok gue males ya ke bandara... Sampai akhirnya beli flight berikutnya. Ya gitu lah. Orang kaya baru. Jadi kalau ketinggalan beli lagi aja gitu ya? Ya, tapi gue nggak mau sih bangkrut. Gue pusing. Tapi itu sering sih. Pernah. Oke. Kalau... Pernah atau nggak pernah ketemu temen tapi lupa nama. Pernah. Mana orang ya? Seperti tadi. Tipot. Gue langsung kayak... Gue cuma gini. Terus gue tau lo lupa nama gue. Jadi... Aku nggak tau apa yang terjadi dengan cara kerja otaku. Aku... Acap kali lupa dengan nama yang mana itu sebetulnya fatal sekali. Tapi... Ya itu. Misalnya bahkan nama saudaraku sendiri aja tuh aku lupa. Aku nggak tau. Kayaknya mesti ke bengkel otak. Jadi... Nggak ngerti gimana caranya. Tapi please. Kalau misalnya saya lupa nama bukan berarti apapun. Itu emang pure gue bego aja udah titik. Memorinya tuh kayak kepenuhan aja gitu. Tapi biasanya saya jadi buat nama sendiri untuk orang ini. Jadi saya inget. Kayak tadi Sally gitu. Gue bahkan nggak tau nama aslinya sekarang. Siapa? Kamu salsa. Kamu indah. Yang saya tau dia adalah Sally. That's it. Oke. Tapi kalau... Pernah nggak sih ketemu temen lama gitu di papasannya jalan atau apa? Pernah. Jadi cuma kayak... Cuma gini gini doang. Terus... Atau nggak? Kalau misalnya dia agak tua. Oh iya kak? Apa kabar kak? Terus langsung mikir. Ini namanya. Yang mana ya? Aduh. Kalau misalnya seumuran. Oh iya. Gue... Ya segala macem. Dan pokoknya banyak-banyak cara. Sampai akhirnya memang sering kayak. Sorry ya gue bener-bener lupa banget nama lo. Sumpah. Nama lo siapa sih? Udah. Karena... Jujur itu baik. Oke. Pernah atau nggak pernah ngerasa daun karena komentar masiza? Pernah. Eh... Apa ya? Komentar netizen. Pernah sih. Pernah banget. Cuman... Terkadang aku mikir itu kayak konsekuensi para pemain media sosial sih. Tidak terkecuali public figure ya. Kayak semua. Siapapun yang main di media sosial. Mereka akan cenderung dapet boolean atau komentar yang mereka tidak mau dengar. Karena biasanya kita main media sosial justru kita pingin ngasih tau apa yang pingin kita mau biasanya. Atau kita pingin membaca dan mendengar apa yang kita mau. Mereka lupa kalau di dalam media sosial itu interaksinya jauh lebih gamblang karena yang ngomong itu tidak langsung berjumpa dengan orangnya. Tapi biasanya nih orang yang misalnya komentar yang rada-rada nggak enak gitu. Lalu ketika kita gas, mereka tuh orang yang baik dan takut sebetulnya. Jadi mereka juga butuh tong sampah dan tong sampah-tong sampah ini adalah teman-teman yang mereka lihat di media sosial ataupun idola ataupun siapapun itu. Dan memang pernah saya pribadi pernah media sosial itu adalah lahan panas untuk... Apa ya... Untuk menjadi joker kali ya. Untuk menjadi joker. Untuk tidak menjadi joker. Jadi kalau misalnya nggak kuat-kuat main media sosial, mending jangan deh main PS aja. FIFA lagi mainnya ya. Ada tips nggak sih Kak kalau buat nganggapin atau untuk... Apa ya... Bereaksi terhadap komentar netizen yang mungkin nggak baik buat kita juga? Ehm... Apa ya... Aku pribadi juga belum berdamai dengan hal itu sih. Cuman aku merasa... Aku tidak akan pernah bisa berdamai dengan komentar-komentar itu karena... Segimanapun ketika baca juga ada kayak... Tapi di satu sisi aku kayak mikir... Ehm... Netizen itu adalah... Seperti yang tadi aku bilang... Pengangguran yang kreatif gitu. Jadi... Biarkanlah mereka berkarya lewat... Kata-katanya yang pedas dan... Kita harus embrace itu. Karena setidaknya... Masih ada orang yang aware dengan misalnya... Aku foto gini gitu. Cici... Pundaknya miring sebelah. Masih ada orang yang aware dengan hal minor yang aku punya gitu. Jadi... Wah terima kasih ya. Atau misalnya ada yang dia ngatain kita dan segala macem. Menurutku... Ehm... Itu bagian dari permainan aja sih. Pokoknya... Kalo kamu kesel ya anggap aja mereka pengangguran. Tapi kalo memang kalian mau membuat mereka jauh lebih indah... Mereka adalah pengangguran yang kreatif. Mereka tuh artis sebetulnya. Yang artis tuh bukan kita. Tapi netizen yang ngurutnya kayak *** gitu. Sebetulnya. Oke. Lanjut ya. Pernah atau nggak pernah dihukum sama orang tua mengatakan gomong? Pernah. Gimana? Ehm... Jadi gue main sepeda gitu. Aku masih kecil. Terus udah main... Apa namanya... Roller blade juga. Dan lain-lain. Terus kita main segala macem. Jatoh lah. Pas jatoh. Pas jatoh, gue jatoh. Jatoh kegot segala macem. Terus akhirnya... Dibilangin sama orang tua. Terus... Papaku cuma narik. Dia nggak pake ngomong. Nggak pake apa. Temen-temenku disuruh ikut ke kamar mandi. Kamu, 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 kamu yang main tadi sama Danila yang mana? Ini. Ikut sini ke kamar mandi. Terus aku diajak. Aku udah nangis. Akhirnya di depan temen-temen aku. Aku dimandiin kakinya. Digosok. Pake... Pake sponge dan sabun. Dan itu rasanya perihnya setengah *** waktu masih kecil. Terus temen-temen aku cuman... Papaku cuman sambil gosok. Ya... Jadi... Kalo kalian main di luar harus hati-hati. Karena kalo engga... Nanti bakal... Harus diginiin. Supaya lukanya tidak jadi tetanus. Supaya tidak infeksi. Tapi aku sambil kayak... Terus temen-temen aku cuman duduk... Apa... Berdiri di depan kamar mandi. Ngelatin aku disikatin. Itu sih. Hukuman yang menurutku... Membuat aku malu. Karena kayak... Apa? Kan gue di depan temen-temen. Gue harusnya cool. Gitu. Tapi di samping itu... Dia tidak hanya memberi hukuman ke aku. Tapi dia memberi pelajaran ke semua yang ada... Pada malam itu. Gitu sih. Terus... Pernah atau ngga pernah ngesengin orang sampe orangnya maten? Gue pernah ngesengin orang sampe orangnya marah banget? Engga. Engga ya? Lu yang pernah ya? Lu aja apa cerita? Hehehe. Kayaknya sih ngga pernah ya? Engga sih ngga pernah. Engga sih ngga pernah. Biasanya kalo... Kalo... Kan keliatan tuh ya. Kalo kita lagi ngecengin orang atau apa. Ngerjain. Terus dia mukanya udah agak ngga enak. Pasti aku baik-baikin lagi. Karena berarti aku melewati batas. Seperti lagu yang akan kita promokan nanti. Hehehe. Hehehe. Oke. Terakhir ya. Pernah atau ngga pernah mimpi serem dan mimpi ingat? Aduh. Yang gue ingat malah mimpi jorok lagi. Hehehe. Bukan jorok sih. Cuman itu adalah mimpi pertama. Mimpi serem ya. Ya anggap serem lah ya. Pernah. Saya SD kelas. Wait. Itu kelas berapa ya? Kelas 5 apa? Gue lupa deh. Kayaknya kelas 5. Tau Westlife kan? Saya suka banget sama Mark Westlife. Terus saya mimpi saya mijitin punggungnya dia. Sambil ada lagu yang di iklan. Apa itu? Na 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 sway with me. Apa itu? Iya. Kombi. Kombi. Ah. Tapi gue mijitin punggungnya Mark Westlife di pantai. Itu kelas 5 SD. Dan menurut saya itu serem karena itu tidak kenyataan. Itu perspektif serem saya hari ini. Kalo kenyataan ngga serem ya? Serem sih. Kalo kenyataan ngga ya. Kalo kenyataan ngga serem. Tapi serem juga sih. Kalo misalnya dia ternyata ngga suka sama saya. Kan pedih. Gitu. Mimpi hantu ngga serem? Coba ya. Kita inget-inget lagi mimpi hantu. Ehh. Gue pernah mimpi hantu ngga sih? Dia. Karena biasanya gue cerita sama dia. Terus gue lupa. Jadi dia tuh kayak. Berangkas gitu. Si Diva tuh. Mimpi hantu ngga sih. Ehh. 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 Kalo gue juga tau kayak gitu. Ada ga gue pernah cerita lo mimpi hantu? Mimpi hantu ngga sih. Ehh. Mimpi hantu ngga sih. Ehh. Ehh. Mungkin pernah. Ehh. Mungkin pernah ada kayak. Satu dua sosok yang suka dateng. Kalo misalnya mimpi agak serem. Aku paling merasa takut kalo. Di mimpi itu. Ehh. Ehh. Semuanya tuh gelap. Dan cuman keliatan. Ada sinar kecil doang gitu loh. Dan itu berbentuk rambut. Maksudnya. Di sinar itu tuh ada kibasan rambut gitu. Udah itu. Dan itu. Acap kali dateng kalo misalnya. Lagi mimpi apa. Terus switch ke mimpi berikutnya. Si transisi itu suka ada. Dan menurut aku. Ehh. Lumayan sering sih. Aku takut sama perempuan sebetulnya. Yang mana itu cewek banget. Ya melihat. Masalah mimpi hantu. Saya berharap sih. Saya pribadi ya. Bukan kalian. Saya dapet mimpi hantu. Yang bisa saya ceritakan. Positifnya. Setelah mendengarkan lagu batas. Yang bisa kalian dengar di audio. Platform digital audio. Nah audionya ada dua. Yang mana. Itu dibuat oleh Lava dan saya. Dan juga liriknya dibuat oleh Hasif. Itu merupakan soundtrack dari. Film KKN di Desa Penari. Yang bisa kalian tonton di bioskop nanti. Tanggalnya. Dan juga. Ada juga video clipnya. Yang bisa kalian tonton di Youtube. MD Music. Alanclep起来 di video. Bye. Terima kasih telah menonton!